Informasi penting lagi bagi pemilik ATM merah putih, baik itu KKS lama maupun KKS baru. Berikut ada kategori yang akan mendapatkan bantuan rice cooker gratis dari pemerintah. Nah kira-kira kategori apa saja ya? Simak terus. Selamat pagi, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia. Pagi, saya Paskal Isiswari. Saudara Kementerian SDM menerbitkan aturan pembagian rice cooker gratis yang diatur di Peraturan Menteri SDM No. 11 tahun 2003. atau 2023 tentang penyediaan alat memasak berbasis listrik bagi rumah tangga. Nah ada anggarannya saudara yang diatur yaitu totalnya 347,5 miliar rupiah yang akan dibagikan ke 500 ribu rumah tangga. Artinya kalau kita bagi satu rumah tangga akan dapat jatah rice cooker seharga 695 ribu rupiah. Aturan ini kata Kementerian SDM akan berpotensi meningkatkan konsumsi listrik karena sekarang PLN kan lagi kelebihan listrik nih ceritanya. Nah dengan penggunaan rice cooker yang akan dibagikan secara gratis ini akan ada peningkatan konsumsi listrik 140 GWH setara dengan kapasitas pembangkitan 20 MW. Dan gak hanya itu tapi juga penghematan LPG gas melon sebesar atau sebanyak 29 juta kilogram atau setara 9,7 juta tabung 3 kilogram gas. Nah saat ini Dirjen Ketenagaan Listrikan sedang menyiapkan sebenarnya data-data siapa saja yang dari 500 ribu orang ini yang berhak menerima rice cooker gratis dan akan berdasarkan usulan dari kepala daerah atau pejabat setingkatnya. Nah apa sebenarnya syarat dari 500 ribu penerimanya? Ada beberapa syarat. Yang pertama mereka adalah pelanggan PLN golongan 450 volt ampere sampai 1300 volt ampere. Lalu syarat kedua tidak punya alat masak listrik yang artinya dari 500 ribu itu tidak menjadi bagian ketika pemerintah bagi-bagi kompor induksi kalau Anda ingat beberapa waktu lalu. Jadi gak boleh punya kompor induksi, gak boleh punya kompor listrik maka bisa dan berhak mendapatkan rice cooker gratis yang nantinya kapasitasnya adalah 1,8 liter sampai 2,2 liter. Dengan perkiraan anggaran yang tadi saya sebutkan ada 300an miliar untuk 500 ribu rumah tangga artinya satu orang akan mendapatkan jatah 695 ribu rupiah untuk satu rice cooker. Kira-kira bagaimana sih spesifikasi rice cooker yang harganya hampir 700 ribuan ini dengan rice cooker yang mungkin bisa lebih murah? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Feriska Immanuel. Sadara, tahun ini rencananya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menjalankan program AML atau alat masak berbasis listrik dengan membagikan rice cooker atau penanak nasi gratis. Nah tujuannya untuk mendorong penggunaan energi bersih dari rumah tangga. Untuk anggarannya sendiri pemerintah menganggarkan sebanyak 347,5 miliar rupiah untuk 500 ribu kepala keluarga. Kalau dihitung-hitung ini sekitar 695 ribu untuk satu rice cookernya. Nah karena saya penasaran tadi saya coba lihat kira-kira dengan harga segitu saya bisa mendapatkan rice cooker dengan spesifikasi seperti apa. Tadi saya coba lihat dari e-commerce dan memang dengan rentang harga 500 sampai 700 ribu merek-merek yang ditawarkan ataupun yang keluar dari mesin pencari ini didominasi oleh merek internasional atau buatan luar yang dimana ada dari Belanda, Jepang dan juga Korea. Untuk spesifikasinya memang di kapasitasnya 1 sampai 2 liter terbilang standar. Kemudian untuk daya listriknya ini sekitar 400 watt. Nah saat saya memperhatikan memang ini didominasi oleh merek luar negeri yang dimana kalau dari merek luar negeri ini pengoperasiannya masih dibilang konvensional begitu ya tetapi untuk merek-merek Indonesia misalnya ini sudah menggunakan fitur-fitur yang lebih digital. Nah karena saya penasaran saya setelah ini akan mencoba untuk meninjau langsung ke sebuah toko untuk melihat sebenarnya rice cooker seperti apa. yang digemari atau diminati oleh masyarakat. Nah saudara tadi kan kita sudah lihat harga di e-commerce berapaan untuk budget 695 ribu. Nah sekarang saya penasaran nih pengen ngelihat kalau di toko sebuah ada kayak gini dengan budget 695 ribu saya bisa dapat rice cooker seperti apa. Langsung aja kita tanyain ke penjualnya. Sini sudah ada bank siapa maaf? Bang Mamat. Bang Mamat. Ini kan saya punya budget 600 ribuan. Nah kira-kira saya bisa beli rice cooker yang mana nih? Rice cooker yang ini bisa, yang ini bisa. Kalau yang rice cooker yang atas ini berapaan harga? Yang atas harganya 300, kalau yang bawah kena 285. Oke boleh deh yang atas setengah harga dari budget saya. Oke Bang ini mungkin bisa dijelaskan kira-kira spesifikasinya gimana? Bisa. Buka aja bang. Buka aja. Biar kita lihat kayak gimana penampakannya. Rice cooker 300 ribuan. Iya. Kayak gini. Oke ini kapasitasnya berapa bang? Kapasitasnya 1,8. 1,8 liter untuk dayanya berapa? Dayanya 400 watt. 400 watt. Oke. Nah yang paling penting saya pengen tau nih Bang. Ini udah SNI atau belum? Udah, udah SNI. Udah SNI ya. Jadi kapasitasnya 1,8. Dayanya 400 watt. Standar nasional Indonesia. Oke. Udah oke berarti ini? Udah oke. Emang yang paling laku apa gimana Bang? Paling laku ini. Biasanya. Jadi budget saya tadi 600 ribuan bisa dapet dua dong? Bisa dapet dua dong. Kayak bungkus deh Bang. Bungkus siap oke. Terima kasih Bang Mamat. Nah itu dia tadi saudara. Memang harganya 300 ribuan berarti saya bisa dapet dua nih. Dua rice cooker dengan budget seharga 695 ribu. Nah memang untuk calon penerima rice cooker gratis ini tentu dibatasi untuk golongan tertentu. Nah golongan tertentunya ini siapa saja? Yakni rumah tangga dengan daya 450 volt ampere. Kemudian 900 volt ampere dan juga 1300 volt ampere. Renata Panggalo, Feriska Emanuel, Kompas TV, Jakarta. Jadi ada kebayang ya kalau budgetnya 695 ribu spek rice cooker kayak apa yang harusnya dibagikan. Ini tentu harus diawasi karena kalau tadi kita lihat spek dengan harga 700 ribu itu udah digital biasanya udah bisa gak hanya memasak dan menghangatkan nasi. Tapi ada spek-spek lain yang dimiliki oleh rice cooker itu. Jadi jangan sampai nanti penerima rice cookernya mendapatkan spek lebih rendah. Artinya apa? Artinya anggaran 695 ribu itu tidak digunakan semaksimalnya. Selain itu saudara ada beberapa aturan lagi yang dibuat oleh kementerian SDM. Untuk yang nantinya pabrikan yang akan mendapatkan program ini yaitu produk dalam negeri lalu harus ada sertifikat SNI dan juga berlabel tanda hemat energi. Nantinya akan ada stiker yang disematkan dalam rice cooker tersebut yang bertuliskan hibah kementerian SDM dan tidak untuk diperjual belikan. Jadi pertanyaannya lagi saudara, pembagian rice cooker gratis ini sebenarnya dilakukan saat harga beras lagi naik gila-gilaan saat ini. Pertanyaannya apa sih urgensi pembagian penanak nasi gratis ini? Apakah benar efektif untuk bisa menghemat pemakaian LPG? Nantikan perbincangan kami saudara usai jidah jadi jangan kemana-mana kompas bisnis akan segera kembali. Nah jadi itu ya teman-teman bantuan yang akan dibagikan sebesar 695 ribu rupiah per unit adalah bantuan rice cooker ya teman-teman untuk 500 ribu penerima. Nah jadi tidak semua orang akan mendapatkan ya teman-teman hanya kategori tertentu saja. Nah semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya.